hai oke masih berjumpa lagi di channel bangkal simpang tiga wah untuk kesempatan video kali ini kita dapat pasien motor Megapro Primo Zalo pro masih mulus ini guys untuk mesinnya ya belum pernah bongkar lo mulus ting-ting Oke loh untuk penyakitnya disini untuk motor Megapro ini yaitu bagian kelistrikannya mati total ya sedikit cerita teluhan yang punya ini sudah dua kali ke bengkel penyakit yang sama yaitu bagian kelistrikannya mati ya baru sebulan bawa ke bengkel mati lagi baru sebulan lagi bawa ke bengkel mati lagi nah ini yang ketiga kalinya untuk teman-teman untuk penyakit mau bagian pengapiannya ya Oke untuk teman-teman so semoga untuk service terakhir ini Hai untuk di bengkel-bengkel simpang tiga semoga untuk masalah kelistrikan motor Megapro ini selesai aman enggak timbul lagi atau enggak bermasalah lagi ya Oke disini saya akan melakukan pengecekan untuk pertama kali ya untuk pengecekan pertama kali saya akan lihat dulu untuk bagian baterainya ya lor baga baterai Hai bagian sekringnya nah kita buka dulu oke kita lihat dulu ya lor untuk kabinnya kita cek dulu nah untuk teman-teman untuk menghidupkan kelistrikan seluruh motor terlebih dahulu kita cek untuk api baterainya kita siapkan untuk bola lampu seperti ini Hai Oke ini masih bagus untuk ag-nya ya lor Oke setelah seperti ini kita lanjut untuk cek bagian sekring hmm ini yang perlu diperhatikan ini sekring jurusan aki yaitu yang plus ya yang menuju ke bagian kontak ya sekring kontak ini kita cek Hai Oke hidup ya dari sini terus lewat dari sekring kita cek lagi nah hidup ya lor nah kali ini sudah hidup kita tutup lagi nah tak pasang lagi ini ada sekring satu lagi ya sekring satu lagi ini sekring out atau keluarnya dari kontak kita cek nah dari sini aja ya kita kontak dulu untuk pengecekannya baru kita tes nah ini kosong coba satunya lagi Hai dan ini nggak hidup dah kosong semua nggak hidup berarti permasalahannya yaitu kabel arah kontak yang keluar dari kontak ya yang out dari kontak nah sebelum untuk pengecekan di bagian kabel ini kita tentukan dulu kita pastikan dulu untuk kabel merah dari aki ini yang menuju ke kontak dari pangkal kontaknya sana kita cek kita pastikan untuk eh kabelnya itu enggak putus ya eh bentar-bentar nah kita cek untuk kabel kontak bagian sini ya nih bagian sini kita cek dulu ini kita buka untuk solasiannya ini solasiannya ini solasiannya masih baru ya lho solasiannya masih baru nah jadi untuk temen-temen yang seperti ini enggak usah pusing yang penting tahu ilmu dasarnya dulu nah kita buka dulu nah kita buka dulu baik ya solasiannya kan tele nah ini ya kabel kontaknya ya kita buka nah ini yang warna merah polos ya merah polos ini kabel dari aki terus merah jeleret hitam itu keluar dari kontak ya kabel keluar dari kontak kita tes dulu yang dari aki tadi kan dari sekring hidup lewat dari sekring juga hidup hidup nah oke teman-teman sudah terlihat disini ini kabel dari aki ya ya dari aki ini sudah hilang apinya lu nggak keluar nengah ini jadi ketemu penyakitnya ngeris nggak usah pusing pusing ngeres konek kekuampang kih loh ini dari keluar kontak ya ini sudah tak kontak nih loh enek loh enek loh ya loh oke kita fokus untuk bagian kabel warna merah yang jurusannya ke aki oh iya sebelum tak sebelum pengecekan lebih lanjut loh ya tak buktikin nah ini buktinya ini mati total loh tater sens gak urip kabeh mati total ya wis langsung saja kita cek yang bagian sini nah kita cek bagian sini ya lor yang warna merah ini ya sekring yang ini ya nih sekri yang ini kita cek ya putusnya itu dimana ini sudah di joe emper-sempernya lor wazian ya obis di oke ya ntar kita cek dulu satu-satu yang satu-satu dulu kita buka solasiannya ya solasiannya kita buka dulu lor ini enggak pernah sembuh ya tuh penyakitnya kita bongkar kabel merah ini dia ada dua jalur ya jalur yang pertama ke bagian kiprok ini pengecasan kiprok ya ini ya yang satu ke bagian eh kontak ya tuh nah kita tes dulu untuk sambungannya yang ini nah hidup ya ini hidup coba kita jemper aja dulu ya lor kita jemper kita kasih kabel panjang langsung ke bagian kontak ya oke nah kita jemper ya kita pasang dulu untuk kabel warna merah kabel kontak ya oke ini kita langsungkan dulu ya untuk memastikan biar cepat nah ini kita sambung di bagian sini kabel yang ini ya kita sambung langsung kita sambung aja lah nah setelah kita sambung seperti ini kita kontak on nah ya kontak kita cek untuk kabel out dari kiprok eh dari kontak ya nih lu tuh ya nah ini ya kita kontaknya matiin tetep hidupkan lagi ya tetep nah hidup ya sekarang kita starter nah hidup ya hidup ya hidup semua ya lor untuk sen hidup ya lor untuk sen hidup ya lor lampunya udah hidup ya lor nah udah hidup ya lor nah udah hidup ya lor ini kita matiin lampunya nah oke udah aktif semua lampunya udah hidup terus kita coba untuk hidupkan ya kita start hai 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 mengerin untuk netralnya ya lu kalau menggok kayak gini mati nih dub mati tuh nah berarti ada yang bermasalah Coba kita lihat dari sini ah di sini ya jurusan sini ya lihat tuh ah ah mati ya nah oke kita tes lagi nah ini lampu sen sebelah kiri ini bermasalah ya seharusnya dia terang nah ini yang satunya terang nih yang satunya redup ya kita cek untuk belakangnya aman semua ya tuh aman semua hidup berarti ada kabel yang bermasalah di bagian sini nah bagian sini ada yang bermasalah Coba kita bongkar pungkar ya kita pungkar sambil benerin untuk netralnya ini netralnya ini kabelnya kalau kita goyang-goyang hidup lu silahlu nah ya nah eh sang el wu yang penting ini dah hidup ya jadi untuk teman-teman penyakitnya sepilih lu langsung ketemu ya please enggak usah bahasa-bahasi langsung kita tembak ayah kita tes Nah jadi tuh teman-teman kalau motornya itu bagian netral atau kelistrikannya itu mati total langsung saja ikuti aja untuk cara-caranya pengecekannya jadi sehingga usah ribet-ribet di jemper-jemper yang lain atau diperiksa kabel-kabel yang lain langsung dari kabel sekering yang ke baterai tas sambung seperti ini langsung ke kontak ya Nah langsung ketemu penyakitnya ya itu penyakitnya kabel warna merah yang menuju ke kontak dan ke kiprok itu ada yang putus oke ini kita tadi lupa ya untuk ngecek bagian anu ya pengecasan ya untuk ngecek eh bagian kiprok untuk ngecas aki atau enggaknya gampang tinggal kita lepas keringnya ini kalau pas bread seperti ini nah lalu kita tempelkan pakai bolas juga ya Nah kalau lampu ini hidup berarti untuk pengecasannya normal nah ini api dari 10 ya dari kiprok ini ya Nah ini bagus nih berarti enggak kok enggak khawatir kalau kalau akhirnya ngedrop bagus sip nah udah ketemu penyakitnya es aman enggak lama-lama Oke alur semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua cara pengecekannya motor eh masalah kelistrikan motor Mega Pro yang mati total ya mohon maaf kalau ada penyampaian yang kurang pas yang hebatan yang mohon maaf ya sampai jumpa untuk video selanjutnya terima kasih Terima kasih.